Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel iod ya Bro Oke kali ini gue bakalan nge-share tentang tuyul ya guys gimana yang akhir-akhir ini banyak notifikasi banyak teman-teman gojek grab kena semua kena notifikasi karena apa karena aplikasi peg gps atau tuyul kalian itu udah masuk FA lihat forbidden aplikasi jadi malah masuk daftar FA ya forbidden aplikasi itu kenapa karena aplikasi grab gojek yang sekarang ini udah bisa mengintai aplikasi lain ya di situ itu dia bisa mengintai aplikasi lain dan ngelihat fake name dari suatu aplikasi makanya kalian hati-hati pakai tuyul karena setiap tuyul apalagi tuyul udah yang udah tenar gue nggak usah nyebutin nama ya tuyul yang udah tenar yang dari Playstore ya tahu sendirilah ya itu sangat berbahaya dan bisa aja ya kita nanti sama aja apa ya namanya gantung diri bukan ya bukan ya ya pokoknya membahayakanlah akun kalian apalagi buat kalian yang sayang akun terhadap akun kalian ya di sini gue mau nge-share ya di sini ada rekopendasi dari temen gua nah ini dia peg gps-nya namanya DM atau driver Maps ya kalian udah tahu karena ini udah produk lama juga dan ini udah tuyulnya udah banyak perubahan ya banyak menu-menu dan fitur-fitur baru di sini gua jelasin ada di sini grab ya kita klik grab atas dua nih ada grab sama gojek kalau gojek jadi gini guys kalau kita misalnya di menu gojek kayak gini kita klik di sini menunya gofood di sini ya ini ada lima spot saja ataupun banyak support ya kan kita klik banyak support aja misalnya kayak gini terus misalnya kalian ini adalah driver grab jadi kita tinggal klik yang grab dan di samping kiri ya di sini sebelah Google nah grab nah disini spotnya otomatis berubah menjadi grab tempat ya Hai sangat mantul sekali ya guys di sini ya kalau fiturnya ya di sini ya di sini ya tahu sendirilah di sini ini produk bayi TRK ya Bang Hoyon yang sangat luar biasa ya pokoknya jadi disini Bang ngoyon udah enggak share gratis lagi free bebas seperti yang dulu kenapa ya karena banyak disalahgunain ya ada yang di eh diperjual belikan kembali atau gimana dan kalau terlalu disebar luas terlalu bebas yes alasannya itu nanti banyak ah sorry terbukan banyak jadi kalau di share bebas nanti akan menjadi jadi cepet kedetek sebagai forbidden aplikasi lagi gitu jadi entah ya namanya persebaran tuyul itu sangat cepat banget dan user DM ini udah banyak banget ya sekarang ya rasa naik down lah ini DM ini karena emang ya fiturnya bagus nah disini Bang Oyon membuat grup DM privasi ya privasi kenapa ya privasi usernya harus privasi harus terverifikasi jadi buat kalian nanti yang mau gabung mau join main disitu banyak banget share share tentang pengetahuan ya jadi kita sesama driver juga jadi share ya informasi update lah ya gitu ya pokoknya banyak manfaatnya lah di sana yang buat belajar belajar juga bisa nanti nambah-nambah ilmu juga bisa kalian bisa japri di admin ya adminnya di sini ada ada bank rendra silahkan kalian kontak disini ataupun bank naufal ya ini dua silahkan kalian japri kalau kalian mau join di grup DM privasi ini dan dengan syarat ya guys jadi kalian harus verifikasi dulu nanti kalian bisa japri lah langsung untuk verifikasinya gimana kenapa harus privasi harus pakai verifikasi karena ya DM ini udah nggak bisa tersebar luas seperti dulu yang karena apa kita menjaga keamanan akun kita masing-masing juga gitu akun kita dan akun kalian di privasi gitu untuk keamanan menghindari ada cepu-cepu yang nanti bakalan masuk dan nanti bisa membahayakan masuk lagi ke forbidden aplikasi itu kenapa gue sangat merekomendasikan walaupun gue merekomendasikan enggak hanya DM ya kalaupun kalian itu ya harusnya apa ya Jadi kalau menurut gua itu pentingnya tuyul disitu karena aku bidang aplikasi nanti bisa membawa kita apa bahwa menjadi ke detek gitu guys jadi gara-gara tuyulnya aja walaupun operasi nya udah bagus gitu ya udah full magis ataupun udah berikan nurut ya yang udah nurut harusnya kan enggak ke detek juga tapi karena karena tuyulnya masuk FA jadi ke detek gitu itu sangat sayang sekali sayang banget lah pokoknya Oke jadi gua menyarankan buat temen-temen driver nih mau grab mau gojek kalau bisa kalian tuyulnya jangan yang tersebar luas di umum ya secara ini sangat bahaya guys apalagi buat pemula-pemula buat nyobi itu sangat membahayakan janganlah coba tuyul ini tuyul itu tuyul ini tuyul itu dengan alasan ah tuyul ini enggak cocok tuyul ini enggak cocok ya kan jadi mainin aja guys supportnya kita dimainin spot bagus ya Nah itu dialah kita jangan terlalu percaya sama kawan misalnya rekomendasikan tuyul ini bagus nih tuyul tuyul ini yang penting privasinya itu yang dijaga jadi kalau menurut gua keamanan itu lebih nomor satu keamanan percuma dong kalau kita install banyak-banyak tuyul ya kan install tuh tuyul satu aja yang penting aman bro gitu ya Jadi jangan sampai kita install banyak tuyul misalnya tiga atau empat kita pakai yang yang mana lagi yang mana tapi kan kedetek itu pak namenya dari karena Abang masuk ke daftar perwisian aplikasi tahu kita dapat notifikasi gitu kan baru kebingungan kalian makanya saran gua disini ya kalian bisa join di DM privasi ya sangat rekomendasi banget grupnya ramah-ramah dan pokoknya rekomendas banget telah pokoknya ya seperti yang gua bilang tadi fiturnya yang seperti tadi mantul banget ini gua lagi ada di daerah Kemang ya kan kita bisa nitik dimana aja lah ya kan disini baru kita check spot drop repotnya gitu kan seperti ini kalau kita mau gojek tinggal balikin lagi ke gojek otomatis titiknya menjadi gojek nah disini bisa bisa mantau juga beberapa driver nih gojeknya ada ada di mana aja coba di pecatin filek nih biasanya banyak banget disini banyak ya gojek ya gojek kita pindah kegiatan disini wih banyak juga driver grab nih disini ya walaupun hari Minggu ini ya oke lah cukup sekian dari gua ya pokoknya intinya itu sajalah kita kita bermain tuyul boleh tapi harus rapi jangan sampai kita seperti setor nyawa gitu loh ya sayang akun kita apalagi akun kita itu buat full full gojek buat abang-abang yang full gojek buat yang full grab gitu loh maksudnya full ojek online bukan pekerjaan sambilan kalau kalian terjadi kenapa-napa dengan akun kalian sangat sayang ya guys jadi ya harus hati-hatilah kayak gini ya sayang nanti kita enggak ada sambilan lagi ya kan karena apa ya namanya pekerjaan sambilan atau apalagi yang full ya kan yang full apalagi kita bergantungkan hidup kita pada aplikasi itu setiap hari kita ngebit dapatkan uang dari situ ya kan terus akun kita kenapa-napa ya sayang nanti pintu rejeki kita tertutup gara-gara ya itu dia kita nggak hati-hati dalam menginstal tuyul di situ Oke thank you buat like-nya dan thanks buat subscribe-nya salam satu asfal see you next time bye bye ya akhirnya saya Cina terakhir saya dari keturunan dari Margatang berhubung masih kecil sering angun kambing di bulakan main layangan di genteng gitu ya udah jadi gosong lagi tamang ojek halo guys ketemu lagi bareng gua rep di IOD Indonesia online driver ya kali ini gua bakalan grepuk siapa Mbak Beta Jujin sama Bang Khairul yang akhir-akhir ini rame banget di Di grup komunitas Grab ya, komunitas Divergap Oke langsung ikutin gue, let's go Bro, bro, kayaknya tuh motornya belakang lu Nah itu tuh Motor si BAB ini gak? Iya Sama ini ya? Iya Oh iya Lagi berduaan Sampai aku tutup usia Sampai aku tutup usia BAB sama Bang Airol Apa kabar nih? Senian kita mau janjian Orang-orang janjian sama cewek lu janjian sama orang-orang lagi Harusnya aku yang bisa Tuker pikiran aja ya Sharing sama senior gitu bang Senior bener Senior senang istri orang Senior be ya Senang istri orang Iya betul Di rumah Arab-Arab dapet duit cash nih buat ngopi Gak tau ya dapetnya ya begitu Promosi Promosi terus ya Ngantar orang udah 4 orang perut masih ditahan lapar Makanya banyakkan ojek online sakit liper Sempatan lagi ada waktu lagi Kita akan pulang lagi di Silaturong Terima kasih buat BAB Tajudin sama Abang Hairul nih Oke see you next time Bye bye Gatengan malin nih Gatengen malin nih Gatengen malin move jakie engerman Guanya Gatengen malin depri Gatengen malin Bang